yuk memfaatin ban bekas sebagai wadah untuk membuat kompos langkah pertama adalah letakkan ban bekas di atas tanah selanjutnya kita isi dengan sampah-sampah organik ke dalamnya kita mulai mengisinya dengan sampah hijau atau sampah basah dilanjutkan dengan sampah coklat atau daun-daun kering selanjutnya tambahkan lagi daun-daun atau sampah lainnya yang masih basah bisa juga diganti dengan rumput ataupun sampah organik dari dapur setelah itu baru ditambahkan lagi dengan sampah coklat sampah coklat atau sampah kering ini bisa berasal dari daun-daun atau bisa diganti dengan karton nah disini saya punya buah belimbing yang sudah busuk yang akan saya gunakan sebagai sampah basahnya begitu seterusnya setelah kita memasukkan sampah basah maka kita lanjutkan dengan memasukkan sampah kering untuk mempercepat proses pembusukan sampah disini saya akan menambahkan pupuk organik cair dari fermentasi air beras yang akan saya siramkan ke atas sampahnya apabila tidak ada pupuk organik cair kita juga bisa menggunakan EM4 pertanian yang dicampurkan dengan gula dan air sampah organik bisa tetap menjadi kompos walaupun tidak dicampurkan dengan cairan apapun hanya saja proses terurainya sampah tersebut menjadi kompos membutuhkan waktu yang lebih lama setelah sampahnya disiram langkah berikutnya adalah menutup bagian atasnya dengan tanah tanah yang digunakan bisa tanah apa saja disini saya menggunakan tanah dari media tanam bekas selanjutnya tanah tersebut kita sirami agar menjadi lebih padat dengan cara seperti ini sampah organik yang ada di dalam ban akan berubah menjadi kompos sekitar 2 bulan dalam ban bekas ini saya sudah melakukan pengomposan dengan cara yang sama sekitar 2 bulan yang lalu dan sekarang kita akan melihat bagaimana hasilnya disini ada sebagian sampah yang belum terurai sepenuhnya tapi sebagian besar dari sedaunan dan sampah-sampah organik yang ada di dalam ban bekas ini sudah terurai menjadi kompos untuk memisahkan sampah organik yang belum terurai sepenuhnya kita bisa mengayak kompos sebelum digunakan kompos ini bisa kita gunakan sebagai pupuk atau campuran media tanam agar tanaman kita menjadi lebih subur ada banyak sekali pilihan cara untuk membuat kompos begitu juga dengan wadah atau tempat kita membuat kompos di sekitar kita biasanya banyak sekali tersedia wadah yang bisa kita gunakan misalnya dari karun bekas, pot bekas dan salah satunya dengan menggunakan ban bekas seperti ini dengan cara yang sangat mudah dan dari alat-alat yang sangat sederhana karena ternyata kita bisa membuat kompos yang bisa membantu tanaman kita menjadi subur dan menjadi salah satu solusi untuk menjaga kebersihan lingkungan kita dari sampah-sampah ayo kita bikin kompos di rumah selamat mencoba selamat mencoba Terima kasih.